Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU berencana mengubah konsep debat kedua Pilpres 2019 yang akan digelar pada 17 Februari mendatang. Jika pada debat pertama kedua paslon bisa mengundang pendukungnya, di debat kedua nanti KPU akan menghilangkan para pendukung di belakang Capres-Cawapres. Komisi Pemilihan Umum KPU menggelar rapat evaluasi pasca debat perdana Capres dan Cawapres bersama para tim ses dari kedua pasangan calon serta seluruh pimpinan televisi sering kemarin. Dari beberapa ceratan dan masukan yang diterima saat evaluasi berlangsung, KPU menyebut akan mengubah konsep debat yang kedua. Meski rencana konsep diubah, debat kedua yang akan mempertemukan dua Capres tetap diisi dengan pertanyaan, pendalaman hingga adu gagasan antar keduanya. KPU juga berencana mengusulkan untuk tidak memberikan kisi-kisi pertanyaan panelis. Sementara kedua tim ses masing-masing paslon mengapresiasi KPU dan media penyelenggara debat pertama. Tapi bukan sekali lagi mendikte atau mengarahkan atau bahkan menekan pada KPU karena kita ingin penyelenggara KPU ini tetap mempunyai legitimasi ketetralitasannya sesuai dengan kemenangannya. Mengusulkan, kalau perlu, debat berikutnya itu berjalan lebih natural. Kalau perlu, biarkan kedua pasangan calon free fight. Debat kedua rencananya digelar 17 Februari mendatang di Hotel Sultan Jakarta dengan tema energi, pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Terima kasih telah menonton!